Halo bro, jumpa lagi dengan saya Gula di channel Pro Champion Nah, kali ini toko kami kedatangan produk baru lagi nih bro Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa Tekan tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya, kemudian di-share bro Jadi kalian tidak ketinggalan, ada barang-barang baru di toko kami bro Oke, kita lanjut, barang baru apa? Nah, ini dia Senar bro, senar leaning number one boost sama leaning number seven boost Ini dia senarnya, ada dua Ini dia ikut seperti aerobit boost bro, jadi dia mengeluarkan boost juga nih Oke, kita mulai dulu satu per satu nih Kita mulai dari leaning number one boost Leaning number one boost, stringnya itu, ketebalannya itu 0,66 mm Di sini repulsion boost Oke, kita lihat belakangnya, fiturnya Nah, di sini kontrolnya itu, di sini poinnya 8 bro Yang number one boost, kemudian durability-nya itu 8 juga sama Repulsion power-nya itu 10 bro, 10 poin Dan heating sound-nya juga sama, 10 poin Shock absorption-nya itu 8 poin Nah, ini untuk leaning number one boost dengan ketebalan 0,66 mm Nah, ini made in-nya made in Japan, Jepang bro, ya, Japan Nah, kemudian Di leaning number seven boost, nah, ini ketebalan senarnya itu 0,70 mm Di sini super durability Kita lihat di sini speknya, nah, ini kontrolnya ini 9 bro Kemudian durability-nya poin 10 maksimal, ya, karena di sini emang super durability Repulsion power-nya itu sangat kurang 7 poinnya, heating sound-nya juga 8, shock absorption-nya 8 Jadi, jika kalian ingin memilih kedua senar ini Jika kalian yang ingin suaranya lebih bagus, lebih garing Kalian bisa pilih yang leaning number one, bro Karena di sini heating sound-nya itu poinnya 10, ya Itu, kalau cuma kalau buat yang di number seven-nya itu agak kurang heating sound-nya Cuma kalau buat durability-nya, nah, kalau kalian ingin mencari durability-nya itu Kalian bisa pilih di leaning number seven, ya Karena di sini poinnya 10, dia lebih bagus dibanding yang number one Untuk harganya sendiri, di sini prestisinya itu 119.000, bro, ya Dan 109.000, tapi ini belum resmi, harganya kemungkinan ini tidak jauh beda Nanti harganya dengan BG66, bro, harganya, ya Nah, di sini saya akan coba pasang, bro Saya akan coba pasang yang leaning number one bus ini Ini saya akan coba buka dulu, nih, kotaknya ini Saya akan coba rasakan dulu Sensasi apa yang ada di senarnya ini Nah, ya, ini, bro Ini unboxing nih jadinya nih, ya Unboxing senar Nah, kita buka nih, bro Ini senarnya Ada lapisan plastiknya lagi Dibungkus plastik lagi, bro Nah, ini buat senarnya sendiri, bro Ini seratnya ini Emang sedikit Agak halus, bro Dia punya senarnya lapisan luarnya ini, bro Tidak terlalu bersisik Nah, ini, bro Dari wanginya nih, ya Nah, ini wanginya ini wangi ciri khas nilon, bro Jadi, bukan wangi-wangi atau bobo-boapek, kata ya Jadi, ini wangi nilon kualitas bagus, ya Nah, ini saya akan coba langsung tes Saya mau coba langsung pasang ke racket, bro Nah, ini bungkusannya ini, bro Nah, ini bungkusan ini Dia dari kardus, bro Atau kertas Apa? Kardus lah ya Bukan kertas Jadi, beda dengan Lining number one Yang Biasa itu Itu kan dia dari plastik Bungkusan luarnya Nah, ini bungkusan luarnya itu dari kardus, ya Atau kertas Kertas atau kardus lah ini, kan Nah Terus, lining number one Ini juga senar paling laku di merek lining, bro Ini senar paling larisnya, nih Number one Jadi, ini bikin lagi Lining number one boost Oke, kita langsung saja pasang ke racket, bro Tapi, saya juga masih bingung, nih Saya mau pakai racket yang mana, nih Untuk uji cobanya, ya Kebanyakan pajangan, nih, bro Sombong amat Saya mau coba cari dulu Racket yang kira-kira cocok tipenya Nah, ini ada Sonic Sonic Kurang Kayaknya, nih Windstrom 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 Nah, ini coba Windstrom Tapi, kalau saya pegang, nih Windstrom Terlalu ringan, bro Ya Karena, ini super light Super ringan Kayaknya, terlalu ringan Ya Saya mau cari ya, sedikit Agak-agak Agak-agak berat, lah Dikit G-force Kurang, ya Aduh Enggak, G-force gak pengurahan Cuma, kayaknya kurang, nih G-force Ini aja coba, ini Super force Nah Nah, ini Saya akan coba pakai ini aja, bro Super force, ya Super force, ini Flagnya ini Flexible, nih, bro Medium, nih Jadi, saya akan mau pakai Super force 87 aja, nih, bro Yang warna Black gold Nah, disini saya akan coba Tes tarik 29 LBS, ya Saya mau coba, nih Suaranya bagaimana, nih Disini kan, heating sound-nya 10 Kemudian Refusion power-nya 10 Ini saya mau uji coba Sound-nya, nih Ya Kita langsung saja, bro Ke mesin senar, ya Oke Oke, bro Saya akan coba Tarik Lining Number one Boots Menggunakan Racket Super force 87 Saya akan tarik 29 LBS, bro Ya 29 LBS Ya Bro, saya sudah selesai menarik Racket Super force Ini Super force 87 Tadi Saya tes Senar, nih, bro Tadi Saya yang tes senar Itu Senar Lining Number one Boots Ini saya tes Suaranya Tadi kan Disitu Speknya Itu kan Heating sound-nya Itu 10 Ya Jadi Suaranya Itu Bagus Saya akan Coba Tes Suaranya Bro Suaranya Garing Cuman Masih Agak Kurang Kalau Menurut Saya Kurang Jernih Suara Garing Jadi Seperti Itu Saja Seperti Saya Review Senar Lining Number one Boots Dan Lining Number Seven Boots Nanti Di lain Waktu Jika ada Kesempatan Saya Juga Akan Uji Coba Juga Bro Yang Lining Number Seven Boots Saya Akan Uji Coba Juga Nanti Jika Ada Kesempatan Dan Ada Waktu Nanti Oke Bro Begitu Saja Saya Review Senarnya Terima kasih Bagi kalian yang sudah Subscribe Bagi kalian yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Video Atau info Terupdate Dari Channel Kami Bro Channel Pro Champion Nah Jika Kalian berminat Ingin Berbelanja Ingin Membeli Produk Produk Olahraga Kalian Bisa Beli Di Toko Online Kami Pro Champion Ada Tokopedia Bukalapak Shopee Dan Lazada Ingat Bro Kami Hanya Menjual Produk Produk Berkualitas Original Asli Tidak KW Dan Tidak Falsu Kami Menjual Barang Barang Falsu Bro Hanya Barang Original Berkualitas Oke Sampai Jumpa Salah Support kita Bye Bye